Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 34 Bab 98 Formasi Batu 5 Ketua Gaibang Kota Kaifeng adalah ibu kota di jaman Tiongkok kuno. Dulu negara Song dan negara Dali yang menjadikan Kota Kaifeng sebagai ibu kota, dinasti Song lebih lama menjadikan kota ini sebagai ibu kota. Maka bangunan sejarah di kota ini sangat banyak, yang paling terkenal adalah Taita, Pagoda Besi. Hari ini udara cerah. Ruan Nguiden Nguyen Yei sudah tiba di Taita. Taita bersudut 8, memiliki 13 tingkat, dengan tinggi 50-60 meter. Mereka bersama-sama memasuki Taita. Di dalam Taita terlihat patung Buddha yang duduk bersilah sejajar demi sejajar, dari yang ukurannya besar hingga kecil. Ternyata dinding Pagoda terukir gambar Buddha. Dalam hati Ruan Nguyen merasa ada penghormatan. Dia merasa tempat ini sangat cocok dengan sifatnya. Ilmu silat Tianlong Shi Sanjian memiliki teknik yang berhubungan erat dengan ajaran-ajaran agama Buddha. Jika tidak mengerti aturan-aturan agama Buddha, tenaga pedangnya hanya bisa dikeluarkan sebesar 50% saja dan tidak mungkin bisa mencapai tingkat tertinggi. Taita adalah bangunan yang mewakilkan agama Buddha. Walaupun Ruan Nguyen belum mempelajari ajaran-ajaran agama Buddha, tapi karena dia sudah berlatih Tianlong Shi Sanjian, maka dia tanpa sadar telah mempelajari agama Buddha. Melihat patung Buddha, dia seperti melihat orang yang sudah dikenalnya tapi yang sudah lama terlupakan. Dia terus melihat hatinya seperti tenggelam ke dunia lain. Dia hampir melupakan semua yang ada di dunia ini. Melihat dia seperti tergila-gila pada patung Buddha, dalam hati Wan Yei berpikir, kakak benar-benar seperti anak kecil, melihat patung Buddha sampai tergila-gila seperti itu, dia menggoyang-goyangkan tangan dan memanggil, kakak, kakak Ruan Nguyen terkejut dan segera tersadar. Wan Yei terus menertawakannya. Aku merasa seperti pernah datang kemari, sahut Ruan Nguyen dengari kebingungan. Bukankan kau mengatakan kalau kau belum pernah datang ke Hinan betul kau betul-betul kebingungan. Di kota Kaifeng hanya ada satu taita, kapan kau pernah melihatnya? Aku benar-benar bingung, juga membuat adik ikut bingung, sudahlah, ayo kita ke atas, tangga pagoda dibuat dengan kero memutar dan bisa mencapai ujung tertinggi dari pagoda. Tapi karena pagoda tinggi dan sudah lama tidak diperbaiki, maka jika tidak memiliki tubuh sangat sehat atau pemberani, tidak ada yang berani mencoba sampai ke tingkat atas. Biasanya para wisatawan hanya sampai di tingkat enam. Sampai di tingkat ketujuh, sudah tidak ada pelancong di sana. Wan Yei adalah pelajar lemah. Maka Ruan Wei tertawa dan berkata, adik, apakah kita turun saja? Wan Yei adalah orang yang pintar melihat, dia segera mengerti maksud Ruan Wei. Dia segera berteriak, kakak, apakah kau tidak percaya kepada kemampuan adikmu? Baiklah, baiklah kita naik lagi untuk melihat. Sambil tertawa Ruan Wei berkata, jika sudah sampai di atas, dan kau mengeluh lelah, aku tidak akan meladangimu, kau benar-benar seperti anak kecil. Wan Yei tersenyum. Dia benar-benar berterima kasih kepada perhatian Ruan Wei. Di tingkat teratas pagoda itu sangat sempit tapi tetap bisa menampung 10 orang lebih. Di setiap tingkat pagoda terdapat lubang seperti jendela untuk melihat keluar. Sampai di tingkat 13, Ruan Wei melihat Wan Yei tidak terengah-engah juga terlihat sangat tenang. Dalam hati Ruan Wei memuji kekuatan Wan Yei. Mereka melihat keluar melalui lubang itu. Wan Yei yang bergelombang seperti sebuah tali kuning yang berliku-liku dan diletakkan di atas hamparan pasir putih yang luas. Tiba-tiba Wan Yei berteriak. Ternyata air Wan Yei seperti lebih tinggi dari tembok dinding kota Kaifeng. Kota Kaifeng seperti berada di bawah kapak. Kalau sampai dinding penghalang Wan Yei reboh, seluruh kota Kaifeng akan terendam. Melihat keadaan seperti itu, hati Ruan Wei seperti air Wong Yei terus bergejolak. Dia berharap pedangnya bisa menjadi penghalang tembok agar Wong Yei tidak banjir. Dia teringat pada kesaktian Tianlong Si Sanjian, dia membalikan tubuh dan terus berpikir. Di depan setiap lubang jendela ada patung Buddha yang terbuat dari kaca kuning dengan tinggi 1.5 meter, jumlah patung itu ada 48 buah. Karena melihat patung Buddha begitu mulia, pikiran Ruan Wei memasuki dunia kosong. Dia terus berkata, ajaran Buddha benar-benar tiada batasnya, dia mulai mengeluarkan rasa percaya diri pada kemampuannya untuk melakukan jurus-jurus Tianlong Si Sanjian. Melihat Ruan Wei terus bengong, Wan Yei segera berpikir, sepertinya pagode ini memberikan sedikit rasa gaib. Aku tidak akan membiarkan kakak terus di sini, akan membuatnya terlihat aneh. Maka dia berteriak, kakak, ayo kita turun apakah adik takut Wan Yei mengangguk. Dia sangat berharap bisa segera meninggalkan tempat ini. Karena sudah tersimpan pendapatnya di dalam hati, Ruan Wei menyetujui usul Wan Yei. Baru sampai di tingkat lima, dari lubang jendela terlihat di depan pagoda banyak orang yang sedang berkerumun. Wisatawan menghindar jauh-jauh. Di dalam kerumunan itu ada dua orang yang sedang bertarung. Salah satu orang yang bertarung terlihat di punggungnya menggendong tiga karung dan menggunakan golok, dia seperti seorang pengemis. Setelah dilihat lagi dengan teliti, Ruan Wei baru sadar yang sedang bertarung ternyata adalah orang gaibang dengan orang Tian Zheng Jiao. Orang yang bertarung dengan pengemis itu menggunakan senjata pena, berpakaian ungu, dia adalah orang Tian Zheng Jiao kelompok baju ulu. Di sekeliling masih terlihat ada enam orang Tian Zheng Jiao yang berbaju biru dan sedang bersiap-siap membantu temannya. Dari gaibang hanya ada satu orang yang bertingkat tiga karung. Kekuatan gaibang waktu itu berada di bawah Tian Zheng Jiao dan Zheng Yei Bang, tapi jika membicarakan keberadaan gaibang. Di dunia persilatan, sekali menyebut gaibang, orang akan segera mengangkat jempol dan memuji gaibang. Mereka selalu membela keadilan, wibawa gaibang setingkat dengan Zheng Yei Bang. Ilmu silat pengemis bertingkat tiga karung itu tidak setinggi orang Tian Zheng Jiao. Pakaiannya sudah usang dan sobek-sobek, ditambah lagi dengan sobekan karena digores pena dan darah mulai menetes dari tubuhnya. Terlihat pengemis bertingkat tiga karung itu akan segera mati karena senjata pena orang Tian Zheng Jiao. Karena takut pada kekuatan Tian Zheng Jiao, maka para pelancong di sana tidak ada yang berani membantunya, mereka hanya melihat dari jauh. Tapi pengemis itu tidak berniat kabur, dia dianggan terus mengacungkan goloknya untuk melawan. Tiba-tiba gerakan si baju ungu terlihat ada celah, maksudnya memancing agar si pengemis menyerangnya dan dia akan berputar ke belakangnya, membuat senjatanya bisa menusuk ke punggung pengemis itu. Karena pengemis itu memang ingin menang, dia sama sekali tidak menyangka kalau musuh membuat jebakan untuknya. Ruan Ngei selalu mendengar Xiaosan Yee memuji kehebatan Gaibang, sekarang melihat murid Gaibang akan terbunuh, dia tidak tega. Dia terbang turun dari lubang jendela itu. Begitu turun, kedua jarinya membentuk seperti kaitan dan siap mengait-met orang berpakaian ungu. Orang berpakaian ungu itu mengira ada dewa turun dari langit, maka dia melepaskan musuhnya dan menjaga dirinya, dia juga mundur. Ilmu meringankan tubuh Ruan Ngei lebih tinggi dari si baju ungu, hanya sekejap dia sudah berada di belakang orang berpakaian ungu itu. Dia langsung menendang pantatnya. Tendangan itu membuat orang berpakaian ungu jatuh terjengkang. Lalu dia cepat-cepat berdiri, dan dengan cepat membawa enam orang berpakaian biru itu pergi dari sana. Pengemis bertingkat tiga karung itu berkata dengan penuh terima kasih. Wan Yei mendekati Ruan Ngei dengan tertawa memuji, Kakak, benar-benar hebat. Ruan Ngei balas memberi hormat pada pengemis, di jalan bertemu dengan perlakuan tidak adil, memang patut menolong, kita bertemu lagi di kesempatan lain, aku harus pergi mencari Chao Jao Hai. Aku pamit dulu tunggu dulu kata Wan Yei tiba-tiba. Dari balik dadanya dia mengeluarkan uang perak dan memberikannya kepada pengemis itu, lu kamu cukup berat, bawalah uang ini untuk berobat, apakah tuan bermargaun betul, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Wan Yei aneh pengemis itu melempar kembali uang perak pemberian Wan Yei, dengan marah dia berkata, walaupun aku terluka sampai mati, aku tidak akan memakai uang bermargaun untuk berobat. Dengan marah, dia membalikan tubuh dan pergi dari sana. Melihat adik angkatnya dihina, Ruan Ngei ingin memelatapi Wan Yei sudah melarangnya dan berkata, mungkin dia salah melihat orang, menganggap aku adalah musuhnya, sifatmu benar-benar. Penyabar kakak jangan memuji, asal jangan mengatakan kalau aku seperti anak kecil, itu sudah cukup, mereka tertawa dan meninggalkan tempat itu. Di kota Kaifeng terdapat dua danau besar. Jika disatukan namanya disebut Danau Pan Yang. Jika dipisah, yang satu bernama Danau Pan, yang satu lagi bernama Danau Yang. Kedua danau itu mengalirkan air ke tempat yang sama, tapi ketika airnya ditelusuri, perbedaannya akan terlihat jelas. Danau Yang bersih dan bening, sedangkan Danau Pan kotor. Katanya Danau Pan pada zaman dinasti Song adalah rumah kediaman Pan Mei. Sedang Danau Yang adalah rumah kediaman Yang Yei. Karena keturunannya sering menggali barang peninggalan, maka lama-kelamaan tempat itu menjadi sebuah danau. Yang Yei adalah seorang jenderal zaman itu. Anak cucunya biasa disebut orang-orang Yang Jia Jiang, jenderal keluarga Yo. Dengan setia mereka memelah dinasti Song. Terakhir karena tentara. Yang dipimpin Yang Yei kekurangan makanan karena kiriman makanan terputus, maka Yang Yei bunuh diri tapi dia tetap tidak menyerahkan diri kepada bangsa lain. Maka setelah dia gugur, air danau selalu bening, bersih, itu semua melambangkan kesucian dan kebersihan keluarga Yang. Pan Mei adalah pejabat yang berkhianat. Dia tidak akur dengan Yang Yei. Beberapa kali berusaha mencelakai Yang Jia Jiang, membuat kondisi negara Song semakin turun. Maka setelah dia mati, danau-nya pun menjadi kotor, melambangkan kotornya hati Pan Mei. Ruan Nei dan Weng Yei melewati sebuah jalan kecil, di kedua sisi jalan itu adalah danau Pan dan danau Yang. Sambil bermain mereka mengobrol, mereka menceritakan tentang sejarah kedua danau ini. Begitu tiba di tengah danau, mereka melihat lima orang pengemis tua berambut putih. Setiap pengemis menggendong enam buah karung, berarti mereka adalah pengemis bertingkat enam karung. Lima tetua gaibang teriak ruan wei mereka berdiri di tengah jalan sedang menunggu siapa tanya Wan Yei. Tiba-tiba dari belakang pohon muncul seorang pengemis bertingkat tiga karung. Tubuhnya dibalut kain putih. Kakak lihat, pengemis tadi pagi yang terluka ternyata ada di sana apakah dia adalah kau jauh wei yang kita temui tadi pagi ketika mereka sampai di depan lima tetua gaibang itu, salah satu orang gaibang bertubuh tinggi berkata, di antara kalian berdua, siapa yang bermargaun pasti yang lebih pendek kata tetua gaibang yang bertubuh lebih pendek. Lima tetua mencari adik angkatku, ada apa tanya Wan Yei hormat. Pengemis paling tua itu menjawab, keempat orang ini adalah adik angkatku, kami sudah lupa dengan nama kami sendiri. Di dunia persilatan kami biasa dipanggil tetua satu, tetua dua, tetua tiga, tetua empat, dan tetua lima, Ruanoi dengan cepat mengingat nama-nama mereka. Karena namanya sesuai dengan tinggi tubuh mereka. Tetua satu sangat sungkan terhadap Ruanoi mereka terus mengobrol. Apakah saudara angkatmu bermargaun? Tanya tetua empat dengan tidak sabar betul, aku bermargaun, untuk apa aku berbohong kepada Anda tetua lima paling tidak sabaran, dia berteriak, baiklah setelah itu dia memindahkan sebuah batu ke sisi jalan. Tiba-tiba tetua tiga bertanya, apakah ayahmu masih hidup? Dia juga memindahkan sebuah batu ke tengah-tengah jalan. Dengan nada marah Wan Yei berkata, tentu saja ayahku masih hidup, kalian yang sudah tua yang pantas dikubur dulu. Tetua dua gaibang tertawa, betul, kami memang sudah pantas dikubur, tapi sebelumnya kami ingin membawa seorang setan tua mengikuti kami. Sambil tertawa dia juga meletakkan sebuah batu di balik tubuh Ruanoi. Siapa yang ingin kalian bawa tanya Wan Yei menurutmu siapa tanya tetua lima, dia juga tergesa-gesa meletakkan batu ke pinggir. Apa yang mereka lakukan tanya Ruanoi dalam hati? Tentunya bukan aku dan kakak tanya Wan Yei sambil tertawa. Tetua satu gaibang juga meletakkan batu di depan sambil mengeluh, apakah keadaan ayahmu baik? Jangan khawatir, ayahku sangat sehat. Dia sering mengatakan jika teman lamanya belum mati semua, dia tidak akan mati duluan. Tetua empat sibuk memindahkan batu mengelilingi Ruanoi dan Wan Yei. Kata tetua satu, sejak dulu siapa yang tidak ingin mati sebenarnya bisa lebih awal mati itu lebih baik untuk apa? Ayahmu harus menunggu semua temannya mati duluan baru diam au mati. Ruanoi mulai melihat kalau mereka menyusun sebuah formasi batu, diam-diam berpikir, Kemampuanku tentang formasi batu sampai di tahap mana akanku coba sekarang kau mengatakan lebih baik mati dulu tapi mengapa kalian belum mati juga? Hidup di dunia hanya menjadi seorang pengemis, benar-benar sangat dikasihani segera lima tetua itu menumpukan batu-batu di sekeliling Wan Yei dan Ruanoi. Kemudian lima tetua gaibang berteriak, jangan banyak bicara dengan bocah itu, biar dia yang menggantikan setan tuaun mengantar nyawanya, tetua dua gaibang tertawa, ayahmu paling pandai memecahkan formasi, sekarang coba kau pecahkan formasi ini, formasi apa ini tanya Wan Yei. Lima tetua gaibang bersama-sama menjawab, formasi batu lima tetua gaibang, mereka dengan cepat menyusun batu lagi. Tadinya Ruanoi bisa melihat lima tetua yang ada di luar formasi batu, tapi begitu batu terus ditumpuk, keadaan di luar sama sekali jadi tidak terlihat. Dengan terkejut Ruanoi berkata, formasi apa ini lima tetua yang ada di luar bersama-sama berteriak, ini adalah formasi batu dari lima tetua gaibang, formasi ini khusus untuk mengurung keluarga Wan apakah kakak tahu ini formasi apa? Sejak kecil aku memang senang membaca buku tentang formasi, tapi aku tidak tahu ini formasi apa, lalu kita harus bagaimana? Ruanoi tidak bisa menjawab, dia hanya termangu berdiri di sana. Tapi Wan Yei tidak terlihat tegang. Sambil tertawa dia berkata, Jika kakak bisa keluar dulu, aku sendiri bisa memecahkan formasi ini. Ruanoi tidak mengerti maksud Wan Yei. Wan Yei berkata lagi, gaibang tidak akan mengurung orang yang sudah berbudi kepada mereka. Tiba-tiba ada cahaya merah yang masuk, ternyata formasi bagian barat sudah terbuka dan tampak pemandangan. Ruanoi berteriak, cepat. Adik, kita keluar dari sini tidak mungkin semudah itu. Kakak, coba lihat terlihat lima tetua gaibang sudah berjaga di tempat terbuka. Jika memaksa keluar dari sana mereka akan dibunuh oleh lima tetua itu. Mengapa mereka membuka sebagian formasi ini? Tanya Ruanoi. Mereka ingin melepaskan kakak benar saja, dari luar formasi, tetua satu berteriak, pendekaruan, silakan keluar dari formasi ini. Lima tetua gaibang sangat terkenal, untuk apa membuat sulit orang muda, aku ingin adik angkatku yang keluar lebih dulu dari formasi ini. Tetua lima gaibang berteriak, jangan bicara sembarangan. Karena kau telah menolong murid gaibang cao-jao-hwi, maka kami membuka sebagian formasi untukmu. Tapi bukan untuk pencuri kecil keluarga. Tetua empat ikut bicara, jika kami melepaskan pencuri kecil keluarga wen, tetua enam akan mati sia-sia. Ternyata gaibang tadinya memiliki enam ketua sepuluh tahun yang lalu. Tetua enam menghilang, tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa menghilang, tidak disangka ternyata tetua enam mati di tangan ayah wan iyei. Tetua tiga berkata, Dulu kami enam bersaudara berkelana di dunia persilatan selalu bersama-sama. Kami benar-benar merasa senang, tapi di guangksi, ketika kami berniat akan bersenang-senang, penjahat tua wen telah mengurung tetua enam dengan formasi yang dibuatnya sampai mati. Maka hari ini kami juga akan mengurung mati orang keluarga wen dengan formasi kami, wan iyei tertawa dingin. Bagaimana bisa formasi ini mengurung ayahku? Aku saja bisa dengan mudah memecahkan formasi ini dan keluar dari sini. Baiklah, silahkan kau mencobanya sahut tetua dua. Silahkan pendekaruan keluar pesan tetua satu. Aku mohon adik angkatku juga dilepaskan, aku akan membalas kebaikan kalian mohon ruan wei. Kenapa kau begitu cerewet? Jika kau tidak mau keluar, kami akan menutup kembali formasi ini, teriak tetua lima. Baiklah, silahkan tutup kembali formasi ini, teriak ruan wei. Kakak, cepat keluar, aku pasti bisa keluar dari formasi ini, adik sendirian dalam formasi mana mungkin kakak bisa tenang, kakak keluar dulu, formasi ini tidak begitu sulit bagiku. Cepat keluar, jika telat bisa terjadi perubahan, terdengar sreeka, keadaan di luar sudah tidak terlihat dan gelap. Lima tetua sudah berteriak, kami ingin tahu kalian punya kelebihan apa sehingga bisa keluar dari formasi ini. Suara mereka kecil dan sulit terdengar, ternyata formasi sudah ditutup kembali. Ruan wei tersenyum, hidup atau mati ditentukan oleh Tuhan. Formasi sudah ditutup, kau tidak bisa memaksaku keluar dari formasi ini. Wan iyei meneteskan air mata, pelan-pelan berkata, kakak, ada apa? Tanya ruan wei. Untuk apa kau mati demi diriku? Kita adalah saudara angkat, ada kebahagiaan kita nikmati bersama, ada kesulitan kita hadapi bersama, mana mungkin kakak meninggalkanmu seorang diri di dalam formasi ini? Formasi ini terlihat sederhana, tapi lima tetua gaibang menghabiskan waktu 10 tahun menyusun formasi ini. Yang pasti tidak ada aturan formasi lagi, jika ingin memecahkan formasi ini harus melihat situasi waktu itu betul, pantas sejak tadi aku tidak melihat sedikit celah pun, ternyata mereka tidak mengikuti aturan formasi yang berlaku kata ruan wei. Dengan lembutuan iyei berkata, ayahku di dunia persilatan sangat terkenal dengan kepandaian formasinya, lima tetua gaibang sadar dengan formasi biasa, mereka tidak bisa mempersulit ayahku maka mereka berusaha mencari jalan lain. Tapi semua formasi di dunia ini bagaimanapun sulit dan anehnya, semua pasti ada dasarnya dan tidak berubah. Aku percaya kita bisa keluar dari formasi ini, hanya ketika aku berhasil memecahkan formasi ini, aku tidak bisa membawa kakak, ruan wei tertawa, aku akan tinggal di sini, jika terus mengikutimu, tentunya akan menyulitkanmu. Keluarlah dulu, aku dan gaibang tidak ada dendam, mereka tidak akan membuat masalah denganku, kakak begitu baik kepadaku, mana mungkin aku akan meninggalkan kakak dalam formasi ini. Kita keluar bersama-sama, jangan bicarakan keluar sendiri lagi, baik, baiklah. Hari ini kita keluar bersama-sama. Kakak benar-benar senang bisa mendapat teman sehidup semati seperti adik, adik pun demikian, aku benar-benar beruntung mengenal kakak, hidup ini serasa sempurna. Wenyei berada di depan, ruan wei mengikutinya dari belakang. Mereka mulai mencari jalan keluar dari formasi ini. Begitu masuk formasi, terlihat di dalam formasi penuh dengan kabut juga asap, batu-batu disusun sangat aneh, membuat orang sulit berjalan, seperti berada di sebuah parit besar dalam lembah. Wenyei sering membaca buku tentang mengatur prajurit dan juga aturan-aturan formasi tapi dia belum pernah melihat formasi seperti ini. Kata pepatah, melihat sekali lebih baik daripada beratus kali membaca. Sekarang begitu melihatnya secara langsung, dia juga tidak tahu dengan care apa bisa keluar dari sini. Seperti teori-teori ilmu silat atau hal lainnya jika hanya dimengerti tapi tidak dipraktekan, jadi tidak akan ada gunanya. Ruan wei tidak berani berbuat ceroboh. Dia terus mengikuti di belakang Wenyei. Terlihat Wenyei sangat tenang, di depan jalan buntu tapi dia berbelok kiri lalu berbelok kanan, dan keluar lagi. Wenyei takut Ruan wei tersesat maka dia selalu menoleh ke belakang baru berjalan lagi beberapa langkah. Sebuah batu menghadang mereka, Wenyei berteriak, kakak, hati-hati ternyata Wenyei sudah berputar-putar kemudian kehilangan jejak. Ruan wei terkejut, dia mencari-cari dan tidak bisa melangkah lagi. Dalam hati berpikir, jika sembarangan berjalan, aku akan terperangkap dalam formasi ini. Dan Wenyei tidak bisa mencariku, dia terus menunggu tapi Wenyei tidak kembali mencarinya. Dia segera berteriak, adik yei, adik yei, terdengar Wenyei menjawab, kakak, kembalilah ke tempat semula, tadi sewaktu berjalan, Ruan wei mengingat jalan yang dilaluinya, sekarang ketika harus kembali ke tempat semula, jadi tidak sulit baginya. Sesampainya di tempat semula, tidak lama kemudian Wenyei sudah kembali. Wajah Wenyei mulai pucat, benar-benar hebat, formasi batu lima tetua gaibang benar-benar hebat, kenapa kau begitu cepat menghilang? Tanya Ruan wei. Aku pernah mendengar ayah mengatakan kalau formasi tersulit jika formasi disusun di wilayah sempit. Hari ini mereka membuat formasi hanya menggunakan tempat beberapa puluh meter luasnya, tapi delapan sudut bercampur dengan lima jalan pertahanan. Tadi begitu melihat keadaan di sini, aku segera mengubah jalan. Ketika aku menoleh ke belakang aku tidak melihat kakak. Ingin kembali ke tempat semula sudah tidak ada jalan, terpaksa aku mencari jalan lain kemari, bagaimana jika kita menggunakan ilmu meringankan tubuh dan meloncat keluar? Tanya Ruan wei. Wenyei menggelengkan kepala, ketika aku berusia enam tahun, aku melihat ayahku di tempat sepuluh meter persegi memasang formasi dan dia bisa mengurung seorang pengemis tua. Ilmu silat pengemis tua itu sangat tinggi, dia terus meloncat keluar dari formasi tapi tetap tidak berhasil keluar, apakah pengemis tua itu adalah ketua gaibang yang ke-6 sekarang setelah dipikir-pikir, pengemis tua yang dulu dikurung ayahku dengan formasi adalah ketua gaibang ke-6. Semenjak itu aku tidak melihat pengemis tua itu lagi, mungkin dia sudah mati di tangan ayahku. Ruan wei menarik nafas, kalau begitu lima tetua gaibang mempunyai dendam kepada ayahmu, sekarang kita jangan membicarakan masalah ini dulu, jika kakak ingin keluar dari formasi ini hanya beberapa meter, kau harus belajar dulu langkah Jiugong Lian Huan Bu, sembilan langkah berantai. Jika tidak walaupun kakak mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi, begitu tersesat dalam formasi ini, kau tidak akan bisa keluar lagi, lalu Weng Yei menjelaskan dengan terperinci bagaimana Kera melakukan langkah sembilan irama berturut-turut. Dalam satu hari Ruan wei berhasil berlatih Jiugong Lian Huan Bu dengan lancar. Satu hari berlalu, dia dan Weng Yei mulai berjalan dalam formasi batu ini. Menghadapi perubahan-perubahan yang ada dalam formasi, ditambah lagi dengan apa yang dipelajari Ruan wei, mereka mulai mendapatkan sedikit arah. Hari ketiga pagi, Ruan wei dan Weng Yei berhasil keluar dari formasi walaupun sudah dua hari mereka tidak makan dan minum tapi mereka tetap terlihat bersemangat. Di luar formasi tidak terlihat ada seorang pun, kemanakah lima tetua gaibang itu? Dengan aneh Weng Yei berkata, mengapa lima tetua gaibang menghilang? Mereka mengira dengan formasi ini bisa mengurung kita sampai mati? Maka mereka memutuskan meninggalkan tempat ini. Lebih baik seperti ini jika tidak begitu adik keluar, mereka berusaha menghadang kita, Weng Yei menggelengkan kepala, lima tetua gaibang membuat formasi ini, mereka sedang mencoba apakah formasi ini bisa mengurung orang bermargaun. Jika mereka tidak melihat aku mati di dalam formasi, mereka tidak akan meninggalkan tempat ini, aku kira pasti tentu ada alasan lain. Formasi batu lima tetua gaibang khusus dibuat untuk mengurung orang bermargaun yang tidak memelah kebenaran, kata-kata ini membuat Ruan Wei jadi ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Weng Yei dan memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang bercokol di dalam hatinya. Sekitar 250 meter dari sana terdengar ada yang sedang bertarung. Kita ke sana untuk melihat kata Weng Yei mereka berlari ke sana, sepanjang jalan Weng Yei selalu berada di belakang Ruan Wei. Ilmu meringankan tubuhnya ternyata tidak rendah, Ruan Wei tahu Weng Yei mempunyai kepandayan tapi dalam hatinya berpikir Weng Yei yang begitu kecil dan pendek, apalagi dia terlihat lemah, ilmu silatnya pasti tidak seberapa. Mereka berlari menuju ke sebuah pondok, ternyata pondok itu berada di dalam isana peninggalan dinasti Song, karena sudah lama tidak dirawat maka istana ini menjadi bobrok dan sebagian roboh karena itu para pelancong jarang datang ke sana. Sesampainya mereka di depan pondok itu, di bawah ada sebuah panggung yang terbuat dari batu setinggi 20 meter, lebarnya puluhan meter, di pinggirnya terdapat ukiran naga. Terlihat sangat indah juga megah. Kedua sisinya terdapat beratus-ratus anak tangga batu. Suara orang bertarung keluar dari dalam istana tua itu. Begitu menaiki tangga terlihat jelas di atas panggung orang sedang bertarung, ternyata mereka adalah lima tetua gaibang yang menghilang tadi, mereka sedang dikurung oleh tujuh orang Tian Zheng Jiao berpakaian emas. Tampak lima tetua gaibang sedang berada di bawah angin, mereka tampak kesulitan menahan serangan orang-orang Tian Zheng Jiao. Tujuh orang berpakaian emas adalah ketua berbaju emas Tian Zheng Jiao. Tampaknya dari lima tetua gaibang akan ada yang mati karena kepungan mereka bertujuh itu. Ruan Wei tidak menyukai Tian Zheng Jiao, dia membentak dan membuka bungkusan kainnya, sehilang jian pun dikeluarkan. Kakak, kau mau apa memang gaibang bermusuhan dengan kita, tapi mereka adalah orang yang selalu membela keadilan, aku tidak mau mereka terbunuh oleh Tian Zheng Jiao, jelas Ruan Wei. Suara Ruan Wei terdengar jelas oleh orang-orang di sana. Di dalam bahaya lima tetua gaibang masih sempat mendengar, alis mereka segera terangkat. Tapi kakak, kau, kau, tidak akan sanggup melawan mereka, ketika bertarung dengan cuan muda gemuk, Wen Yei sudah tahu bagaimana kemampuan ilmu silat Ruan Wei yang tidak tinggi. Teringat hal itu dia berteriak. Ruan Wei tidak mendengar kata-kata Wen Yei, dia mengandalkan hati membela keadilan, dengan cepat mendekati orang-orang itu. Kemudian dia memutar pedangnya dan mengeluarkan bunga api. Dia mulai menyerang ketua berbaju emas. Jurus ini adalah jurus keempatian Long Shi Sanjian yaitu Jin Tong Daifu, anak emas menyembah Buddha. Tiga orang ketua berbaju emas menggunakan pedang, begitu merasa desiran pedang yang datang, mereka tidak bisa menghindar, maka dengan cepat mereka membalikan tubuh mengangkat pedang untuk bertahan. Jurus Jin Tong Daifu adalah jurus khusus untuk menyabat pergelangan musuh. Untung mereka cepat mengubah jurus. Tang, tang, tang. Tiga pedang ditepis hingga putus, hampir saja pergelangan tangan mereka bisa berputus. Tiga ketua berbaju emas dengan cepat mundur dari sana, sedangkan empat ketua berbaju emas lainnya tampak terkejut. Mereka berhenti menyerang. Jika lima tetua gaibang bertarung satu lawan satu dengan ketua berbaju emas Tian Zheng Jiao, mereka tetap akan kalah. Karena mereka sudah bertarung semalaman, mereka sangat lelah. Begitu pertarungan berhenti mereka segera duduk untuk mengatur nafas. Tiga ketua berbaju emas yang pedangnya terputus adalah pesilat pedang terkenal berjuluk Yan San San Jian, Lao Danya, Zhong Jian, pedang berat, Chen Zhong Kuan. Lao Er, Chang Jian, pedang panjang, Hu Zhong Rui, dan Lao San, King Jian, pedang enteng, Zhong Rong Hui. Pedang Chen Zhong Kuan beratnya lima kali lipat dari pedang biasa. Pedang Hu Zhong Rui lebih panjang setengah meter dari pedang biasa. Pedang Zhong Rong Hui lebih ringan dari pedang biasa. Sebetulnya bila ketiga pedang itu digabung menjadi satu maka akan menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan, tidak disangka hanya dalam satu jurus pedang mereka ditebas hingga putus. Oleh seorang pemuda yang tidak terkenal, hal ini akan membuat gegar dunia persilatan. Zhong Jian, Zhong Kuan berteriak, Fo'i Lang Jian, Chang Jian, Hu Zhong Rui membentak, Bocah, Fo'i Lang Jian siapa muruan Wei tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dengan lantang dia berkata, Apakah kau mau mencari seseorang di kota Kaifeng, di Taita akulah yang memukul murid-murid Tian Zheng Jiao, tidak ada hubungannya dengan lima tetua Gaibang, kalian jangan mencari mereka untuk melampiaskan kemarahan kalian tetua satu Gaibang berkata, Pendekaruan, Tian Zheng Jiao selalu berseberangan dengan Gaibang, kau jangan melawan mereka seorang diri. Asalkan lima tetua Gaibang masih bisa bernafas, kami akan terus melawan mereka, seorang paktua gemuk dan pendek, yang memegang senjata aneh jala ikan, dengan pelan mendekati Ruan Wei. Saudara kecil, apakah kau benar-benar bermargaruan betul, aku adalah Ruan Wei, ada apa begitu melihat, Ruan Wei sudah tahu kalau dia adalah Ki Hai Ye Uzi Weiaowu yang sering diceritakan oleh kakek Xiao. Weiaowu tertawa, apakah kau adalah pesilat pedang yang pernah membuntungi pergelangan tangan dua ketua kami di Jin Lin? Akulah yang melakukannya, aku yang bertanggung jawab, pemuda itu adalah aku yang menyamar. Jika kalian ingin membalas, carilah aku, jangan mencari orang yang tidak ada sangkut prautnya denganku. Lima tetua Gaibang sangat terkejut, sampai Wuan Ye I sendiri pun tidak menyangka kalau Ruan Wei adalah pemuda yang telah membuat permusuhan dengan Tian Zheng Jiao dan Zheng Ye Ibang. Wajah gemuk Weiaowu tertawa sinis, katanya senjata rahasia Chuan sangat liai, jika Chuan menang, aku tidak akan mencari masalah lagi dengan lima tetua Gaibang, Kim Jian Zhong Ronghui berkata dengan cepat, aku juga tidak merasa malu, 20 tahun yang lalu aku pernah kalah oleh Feilang Jian Gongsun Kyujian. Bekas luka ini adalah pemberiannya, begitu lengan bajunya digulung, tangan kanannya terdapat bekas luka tusukan pedang sebesar mangkuk. Song Jian Chen Zhong Kuan, Chang Jian Hou Zong Rui diam dia menggulung lengan baju mereka. Di lengan mereka pun, terdapat bekas luka karena pedang. Posisinya sama dengan Song Ronghui. Sepertinya teknik pedang Feilang Jianke sangat tinggi. sekali menyerang, ketiga lengan orang itu terdapat bekas luka dengan keadaan sama, benar-benar mengejutkan. Kim Jian Zong Ronghui berkata, Yan San San Jian telah mendapat penghinaan begitu besar, maka selama 20 tahun ini kami terus memperdalam ilmu pedang dan kami ingin sekali bertarung dengan Feilang Jianke. Tapi Feilang Jianke menghilang, apakah dia tahu kalau kami mencarinya untuk membalas dendam dan dengan cepat dia bersembunyi dari kami? Ruan Wei bukan murid Gongsun Kyu Jian tapi menurut kakek, Gongsun Kyu Jian adalah orang yang sangat keras. Ruan Wei memegang pedangnya, dia tidak boleh merusak nama besarnya. Maka dengan marah Ruan Wei menjawab, Feilang Jianke bukan orang yang takut mati, aku ingin melihat orang yang mengeluarkan kata-kata tidak enak. Chang Jian Hu Zong Rui tertawa terbahak-bahak, hari ini kami akan membunuh yang lebih muda dulu, yang tua pasti akan menyusul. Ayo bukankah pedang mereka telah ditebas hingga putus oleh kakak, dari mana mereka mempunyai pedang lagi dari balik dinding yang kotor. Muncul tiga orang laki-laki berpakaian biru, mereka masing-masing membawa sebilah pedang dengan dua tangan terangkat. Chen Zong Kuan berlari ke depan mereka dan menerima sebilah pedang berat, membuat orang yang membawanya pun kesulitan berjalan. Hu Zong Rui mengambil sebilah pedang panjang. Zong Rong Rui mengambil sebilah pedang ringan, tipis, dan kecil. Chang Jian Hu Zong Rui tertawa terbahak-bahak. Tadi karena tidak berhati-hati maka pedang kami ditebas buntung oleh bocah ini, sekarang aku ingin tahu apakah kau masih sanggup menebasnya. Chen Zong Kuan mengangkat pedang dan menjadikannya seperti kapak. Dia berniat memenggal kepala Ruan Wui. Karena datang dengan sangat kencang maka Ruan Wui tidak berani menyambut, dia hanya menghindar ke kanan. Hu Zong Rui yang ada di kanan segera mengambil kesempatan. Dengan pedangnya dia menebas pinggang Ruan Wui, pedang sangat panjang. Pedang panjang menutup jalan mundur sebelah kanan. Jurus Hu Zong Rui sangat cepat, apalagi pedangnya panjang, sulit menghindar, tapi Ruan Wui meloncat ke atas. Dia dengan ringan turun ke kiri. Ki Hai Ye Uzi We Ya O Bu mengenal ilmu meringankan tubuh ini. Dia berteriak, Bai Bian Guying, setan berubah seratus bayangan Zong Rung Hui yang ada di sebelah kiri menyerang dari kiri, kanan, dan depan. Pedang bergerak sangat cepat seperti sepuluh pesilat pedang secara bersamaan menyerang. Hal ini membuat Ruan Wui terkejut. Begitu kakinya baru menapak di tanah, dia segera meloncat ke belakang. Yan San Sanjian menyerang dengan pedang-pedang mereka yang aneh serta formasi pedang yang sangat kuat. Ruan Wui baru meloncat, Hu Zong Rui dan Zong Rung Hui sudah menunggu di belakang. Jika Ruan Wui ingin turun harus melewati pedang mereka. Ruan Wui ingin meloncat ke depan tapi sudah tidak sempat karena pedang berat Shen Zong Kuan sudah diayunkan. Ruan Wui menarik nafas kemudian dia sedikit menghentikan laju tubuhnya. Fe Ilang Jian dikeluarkan. Segera tampak di sana dipenuhi dengan bayangan pedang. Pedang mengeluarkan cahaya perak. Yan San Sanjian kesama sekali tidak menyangka Ruan Wui yang berada di posisi yang tidak menguntungkan bisa mengeluarkan sebuah jurus yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Jurus ini adalah jurus khusus menyerang dari atas menyerang ke bawah. Ini adalah jurus kedua dari Tian Long Si Sanjian yang bernama Fe Yong Zai Tian. Terdengar teng, 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 tiga pedang Yan San Sanjian ditebas hingga patah oleh Ruan Wui, dengan terkejut Yan San Sanjian segera meloncat jauh. Saat pertama kali pedang Yan San Sanjian ditebas hingga putus, mereka seperti tidak menganggap ini suatu kepandayan, karena tadi saat Ruan Wui tiba-tiba menyerang mereka dan sama sekali tidak ada persiapan. Kali ini saat kembali berhadapan dengan Ruan Wui mereka bertiga telah memasang formasi pedang, tapi pedang mereka tetap bisa ditebas hingga putus, hal ini membuat mereka kaget. Dengan marah Hu Zong Rui berteriak, ambil pedang segera dari balik dinding tua dan kotor muncul lagi tiga lelaki berbaju biru kedua tangan mereka mengangkat pedang. Yan San Sanjian takut kalau Ruan Wui akan mengejar mereka, maka mereka berlari mengambil pedang. Sewaktu mereka menoleh, Ruan Wui sudah berada di belakang mereka. Pedang terjulur ke bawah dan menunggu aksi mereka. Ruan Wui baru mengerti, diam-diam tertawa, pantas mereka menyiapkan banyak pedang. Mungkin mereka tahu kalau pedang Fei Langjian kebisa menebas besi seperti menebas tanah. Dugaan Ruan Wui memang tidak salah, dulu Yan San Sanjian kalah oleh pedang Gongsun Kiwujian. Waktu itu pedang mereka tidak sampai patah, setelah itu mereka terus mencari tahu. Ternyata lawan mempunyai Fei Longjian yang bisa menebas besi seperti menebas tanah, mereka menganggap mereka sudah sanggup melawan Gongsun Kiwujian. Selama beberapa tahun mereka mencarinya dan mereka pun menyiapkan cadangan pedang sebanyak lima buah. Kalau-kalau pedang mereka putus, bisa segera digantikan. Ruan Wui tidak menunggu mereka menyerang, dia menebas ke depan, segera tiga bunga pedang memutari kaki kanan Yan San Sanjian. Jurus ini khusus menepis kaki musuh, ini adalah jurus kelima Tian Longsi Sanjian yang bernama Longzhan Ye Uye. Terpaksa mereka menahan serangan itu dengan pedang mereka. Terdengar suara teng, 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 tiga kali bunyi terdengar dan tiga pedang kembali putus. Hu Zong Rui tidak patah semangat ia berteriak, ambil pedang. Mereka bertiga tahu kalau Ruan Wui tidak akan mengambil kesempatan menyerang mereka. Begitu orang berbaju biru mengeluarkan pedang, dengan pelan mereka mengambil pedang, secara tiba-tiba membalikan tubuh dan terbang untuk menyerang Ruan Wui. Ruan Wui masih tidak bergerak, sampai pedang menyerang dekat di dadanya, dia menarik dadanya, kemudian menegakkan punggungnya. Ini adalah jurus ilmu yoga yang aneh. Dadanya tiba-tiba melesak 0.50 meter ke dalam, pedang menahan di depan dada, kemudian pedang diputar ke kiri juga ke kanan. Jurus ini adalah jurus ke-6 dari Tian Longsi Sanjian yang bernama Ye Ijian King Tian, pedang naik ke langit. Jurus ini terbagi menjadi 4 bagian. Ruan Wui hanya menggunakan setengah jurus, hasilnya telah membuat orang ketakutan. Kemudian terdengar 3 pedang terputus lagi, pedang Yan San Sanjian kembali tertebas hingga putus. Chang Zong Kuan membentak lagi, bahwa pedang Hu Zong Rui telah kehilangan semangat, tenaga untuk berteriak pun sudah tidak ada. Tiga pedang diantar kehadapan mereka. Tapi Yan San Sanjian sudah tidak mempunyai semangat untuk mengambil dan tidak bersemangat menyerang. Mereka hanya memegang pedang, dengan melotot melihat Ruan Wui, tiba-tiba Ruan Wui duduk di bawah. Yan San Sanjian mengira Ruan Wui memandang remeh mereka, maka mereka pun membentak, tiga pedang disatukan menjadi sebuah titik. Mereka menyerang ke arah kepala Ruan Wui. Tiga pedang dengan berat berbeda, tapi angin pedang yang bergabung menjadi satu, seperti pusaran air sungai besar terus mengarah ke kepala Ruan Wui. Orang yang berdiri di pinggir merasa tegang dan mengeluarkan keringat dingin, mereka mengkhawatirkan keadaan Ruan Wui. Mereka tidak tahu kalau Ruan Wui harus mengambil posisi duduk terlebih dulu baru bisa mengeluarkan 100% dasar dari Tian Long Si Sanjian yaitu jurus Xiaofu Zha Itian. Begitu salah jurus Tian Long Si Sanjian ini dikeluarkan, tiga pedang yang menyerang membawa titik mgin kencang segera lenyap. Belum diketahui apa sebabnya ketiga pedang itu sudah terputus lagi. Yan Sanjian masih berdiri dengan termangu, mereka tidak sanggup bicara sepatah katapun. King Jian Zong Rung Hui kelihatan masih bersemangat. Dia berteriak, bahwa pedang kemari dari luar dinding datang seseorang dengan terburu-buru, dengan gemetar dia berkata, lapor ketua, pedangnya sudah habis apa? Pedang sudah habis mungkin karena terburu-buru mereka lupa menyiapkan pedang, lima pedang semua sudah terputus semua. Wajah Hu Zong Rui sangat pucat, dia menarik nafas, sudahlah, selama beberapa tahun ini kita hanya ingin membalas dendam tidak disangka hanya menghadapi murid Fei Lang Jian saja, kita sudah kalah telak. Chang Zong Kuan dengan dingin berkata, hari ini kita mendapat penghinaan lagi, kami bersumpah kalau tidak membunuh Gong Sun Kiyo Jian, kami tidak akan menjadi manusia Ruan Wui berdiri. Dengan tegas dia berkata, aku bukan murid Gong Sun Kiyo Jian, aku dan dia tidak mempunyai hubungan apapun. Kalau kalian ingin mencatat dendam kalian, catat dengan nama Ruan Wui, kalian tidak bisa mencari tetua Gong Sun Kiyo Jian. Wui Zong Rui tertawa kecut, baiklah, tentang masalah ini suatu hari pasti akan diperhitungkan, mereka melempar pedang mereka yang putus dan mundur dari sana, lalu berdiri di pinggir. Wui Aowu tertawa dengan terpaksa, Chuan Sungguh mempunyai ilmu silat bagus, apakah aku bisa mencoba senjata rahasia mudia tidak bersikap sesombong tadi, nada bicaranya pun terdengar sungkan. Jala ikan milik Wui Aowu terbuat dari campuran sutra kawat juga seperti bulu orang utan dan dianya menjadi jala, khusus dibuat untuk memecahkan berbagai macam senjata rahasia, senjata. Ini lebih hebat dari senjata rahasia, dia mengira dengan senjatanya, dia bisa membuat Ruan Wui bertekuk lutut di hadapannya, paling sedikit bisa mengembalikan nama baik Tian Zheng Jao yang telah dipermalukan tadi. Kalau aku menang, apakah kalian tidak akan mengganggu lima tetua gaibang lagi sambil menepuk dadanya? Wui Aowu berjanji, asalkan Ruan Wui bisa menang mereka akan melepaskan lima tetua gaibang. Sebenarnya aku dan lima tetua gaibang masih ada sedikit salah paham yang yang belum dibereskan, aku kira lima tetua gaibang belum tentu takut kepada kalian, hanya saja karena kedatangan kalian berniat membalaskan dendam Tang dan YIN, Jadi aku tidak akan membiarkan lima tetua gaibang menerima kemarahan kalian, dengan wibawa gaibang yang besar, belum tentu kalian akan memperoleh keuntungan. Lima tetua gaibang yang duduk bersila untuk mengatur nafas, mendengar kata-kata Ruan Wui, mereka jadi merasa berterima kasih. Silakan, beri petunjuk, Wui Aowu tertawa. Selesai membungkus pedangnya, Ruan Wui melempar bungkusan itu kepada Wui Aowu dan bercanda, dari mana adik belajar ilmu senjata rahasia Wui Aowu menyambut pedang itu sambil tertawa, Sewaktu aku kecil, ayah berpesan di dunia persilatan banyak anjing galak, dan kira memukul anjing yang paling bagus adalah dengan senjata rahasia, maka sedari kecil aku telah belajar senjata rahasia, berarti adik sangat paham dengan jenis senjata rahasia sejak kecil aku sudah malas dan tidak berniat belajar. Ayah marah dan mengatakan, kalau kau tidak menguasai ilmu senjata rahasia, begitu bertemu anjing gemuk dan pendek, yang siap-siap menggigitmu dan kau tidak akan bisa memukulnya melihat mereka terus mengobrol dan sering menghinanya, Wui Aowu. Wui mulai marah. Cepatlah kalau ingin bertarung. Jangan banyak cincong Wui Aowu tertawa, di depan Wui Aowu dia berkata, Kakak, hati-hati dengan jala anjing galak ini dengan kira apa kita bertarung. Wui Aowu bertanya, kita bertarung tanpa taruhan nyawa. Bagaimana kira bertarung tanpa taruhan nyawa? Wan Iye I tertawa, pertarungan tanpa taruhan nyawa adalah kau berdiri biar dia menembakmu dengan senjata rahasia sampai puas. Kau tidak boleh membalas juga tidak boleh lari, hanya boleh menghindar kata-kata pemuda cerwet itu benar. Wui Aowu menjawab dengan dingin, karena dia takut dengan ilmu pedang ruwan Wui, dia tidak berani memarahi Wan Iye I. Siapa yang maju pertama tanya Wan Iye I. Karena kau sudah meletakkan pedang dan tidak punya senjata untuk menahan serangan, maka kau yang menyerang terlebih dulu Wui Aowu berkata dengan nada sombong. Ide yang bagus, biar orang lain yang melempar dulu, yang penting kau mempunyai care untuk menahannya, nanti kau baru membalasnya, kalau aku punya perkiraan seperti itu aku pun telah diserang lebih dulu oleh orang lain, Wui Aowu marah dan dia melotot memandang Wan Iye I, ruwan Wui bermaksud membantu lima tetua gaibang, maka dari dalam kantongnya dia mengeluarkan segenggam Wumang Zet Hau dan berteriak, hati-hati kemudian lima butir Wumang Zet Hau dibagi menjadi dua menyerang ke depan dan tiga menyerang belakang, semua dilemparkan ke arah Wui Aowu. Wui Aowu tidak sempat bicara, dia mengangkat jalannya, tiga butir Wumang Zet Hau bagian belakang tiba-tiba mengejar dua butir Wumang Zet Hau yang ada di depan, Wui Aowu tidak menyangka ada perubahan seperti itu. Walaupun bisa menyambut lima butir Wumang Zet Hau tapi tetap membuatnya kalang kabut. Jala baru ditebarkan, kedua tangan Ruan Wui melayang lagi, tangan kanannya menebarkan Wumang Zet Hau dua di depan tiga di belakang, Wui Aowu mengira ada celah, dia mengira. Tenaganya pasti terkumpul di tiga Wumang Zet Hau yang ada di belakang, sewaktu jala terpasang berbeda dengan ker pertama tadi, tapi tangan kanan dengan tenaga terkumpul mengarah dua butir Wumang Zet Hau di depan, kali ini walaupun Wui Aowu bisa menyambutnya, tapi dia pasti akan lebih kalang kabut dibandingkan pertama tadi. Benar-benar hebat, tenaga tangan kanan dan kiri tidak sama, itu yang disebut YIN yang show, anjing galak hampir saja kena pukulan, orang lain bisa melihat bagaimana kalang kabutnya Wui Aowu tapi tidak melihat perubahan pada tangan Ruan Wui, maka begitu Wumang Zet Hau terjerat di dalam jala, baru terjadi perubahan tenaga tangan. Begitu mendengar YIN yang show, membuat orang-orang di sana terkejut, Wunyi bicara sambil tertawa. Kedua tangan Ruan Wui mengeluarkan segenggam Wumang Zet Hau lagi, dengan posisi berjajar tiga. Dia menempak baris pertama terdiri dari tiga butir, baris kedua terdiri dari dua butir, baru ketiga terdiri dari lima butir, sepuluh butir Wumang Zet Hau dengan tenang melaju ke depan. Wui Aowu tidak berani menyambut dengan tangannya, dengan mata melotot dia melihat sepuluh butir Wumang Zet Hau itu, di depan tiga butir Wumang Zet Hau itu berhenti sejenak, di tengah-tengah dua butir Wumang Zet Hau melaju sangat pelan, terakhir lima butir Wumang Zet Hau berjalan dengan sangat cepat. Begitu melihat Wui Aowu telah mengambil kesempatan kalau tenaga itu terkumpul di lima butir Wumang Zet Hau yang ada di belakang, kemudian tenaga selanjutnya terkumpul di dua butir Wumang Zet Hau yang ada di tengah. Maka dia menyambutnya dengan jala. Penglihatan orang memang sangat terbatas, gerakan tangan kiri Wui sedikit dipelankan tapi perubahan yang terjadi pada tangan kanan berbeda jauh, perubahan yang terjadi dua butir mengejar tiga butir Wumang Zet Hau yang ada di depan, lima butir Wumang Zet Hau yang ada di belakang sama sekali tidak terjadi perubahan. Tenaga tangan kanan sama sekali berbeda. Jala Wui Aowu seperti kemasukan seekor kucing besar, jalannya terus bergoyang-goyang, hal ini membuat Wui Aowu sangat malu. Si Jin San Ksian Yien Yang Sou yang bagus kata Wun Yei sambil tertawa. Dalam istilah senjata rahasia hanya ada kata Yien Yang Sou sedangkan si Jin San Ksian hanyalah karangan Wun Yei saja, sepuluh bagus, tiga enak, biasanya digunakan untuk memuji orang kalau masakannya enak dan memperlihatkan warna masakan yang indah. Ketua berbaju emas itu tidak berkata apa-apa, tapi lima tetua gaibang tahu, tapi dalam hati mereka marah, mulut bocah itu lebih tajam dari ayahnya, tapi karena Ruan Wui membantu mereka, maka Sinderanun Yei kepada Wui Aowu pun mereka dengar dengan senang. Terdengar Ruan Wui membentak, kedua tangannya terjulur keluar, lemparan Wumang ZHU kali ini terdiri dari 24 butir. Karena Wui Aowu tidak bisa membedakan mana yang serangannya kuat dan mana yang serangannya lemah, maka dia hanya mengandalkan perasaannya saja. 24 butir Wumang ZHU masuk ke dalam jala, segera terjadi delapan macam perubahan tenaga, walaupun Wui Aowu sangat kuat, tapi tetap tidak bisa membedakannya, tiba-tiba Wumang ZHU yang terjerat di dalam jalan terus bergerak, dua butir Wumang ZHU keluar dari jala dan menyerang ke dada Wui Aowu. Karena tahu bagaimana lihainya Wumang ZHU, terpaksa Wui Aowu melepaskan jalannya, dan dia meloncat untuk menghindar. Selama puluhan tahun ini baru pertama kalinya Wui Aowu melepaskan jalannya dan melarikan diri, dia tidak menyangkau Wumang ZHU bisa berubah sebanyak delapan kali. Duluk Xiaosan Iye saja hanya bisa melakukan enam kali perubahan. Karena Wui Aowu telah melepaskan jalannya, artinya dia sudah kalah, tapi dia masih berniat membalas kekalahannya, tiba-tiba kedua tangannya melayang, puluhan jarum beracun keluar, membentuk kain yang menutupi langit, dan siap menutupi kepala Ruan Wui. Orang yang telah terkena jarum beracun pasti akan mati, tapi puluhan jarum telah menyerang Ruan Wui membuat orang yang berdiri di pinggir merasa kaget sekaligus takut. Dengan cepat Tuan Iyei berteriak, pukul dengan angin telapak orang biasanya menggunakan angin telapak untuk meloloskan diri dari bahaya. Tapi sekarang Ruan Wui dengan kedua tangannya mencakar-cakar di udara, hanya dalam waktu singkat kedua tangan Ruan Wui masing-masing telah memegang 20 lebih jarum kecil sebesar bulu kerbau dan jarum-jarum itu beracun. Ruan Iyei berteriak, itu adalah jurus kian soguan Iyei en sogu bau, tangan seribu kuan im menerima barang berharga. Dengan wajah pucat Tuan Iyei Owu berkata, semua ilmu aneh milik siaosan Iyei telah kau kuasai, apakah Tuan mengenalkah keku ayahmu sendiri saja kau tidak tahu, masa sembarangan memanggil siaosan Iyei kakek, benar-benar anak haram kata Waii Owu. Apakah bilang Ruan Wui membentak? Ternyata dulu sewaktu siaok siang feizi menjadi gila, dia merebut bayi perempuan yang bernama Ruan Ksuan yang baru lahir, bayi itu adalah anak siaowu dan ksweruobi. Dia juga merebut putra ksweruobi dari tangan istri Lunan Ren yang bernama Wan Hong. Putra ini adalah anak dari Lunan Ren dan ksweruobi. Semua ini disaksikan Waii Owu dengan matu kepala sendiri, maka dia tahu persis sejarah mereka. Tadi Waii Owu melihat wajah Ruan Waii yang mirip dengan Lunan Ren, dia sudah curiga kalau Ruan Waii bukan bermargaruan. Kemudian dia melihat ilmu senjata rahasia yang digunakan Ruan Waii adalah milik siaosan Iyei, dan Ruan Waii memanggil siaosan Iyei dengan sebutan kakek, berarti siaosan Iyei belum mati maka dia sudah tahu bahwa ksiaonan pin yang tidak waras menganggap putra Lunan Ren adalah putra sendiri dan dia bisa mendapatkan ilmu senjata rahasia langsung dari siaosan Iyei. Dengan sombong Waii Owu berkata, Kalah ya kalah, kau tidak perlu tahu aku bicara apa Ruan Waii tidak tahu siapa ayah kandungnya, dia paling tidak senang dikatai anak haram maka dia sangat marah dan meloncat ke depan untuk menggampar Waii Owu. Karena Waii Owu sudah kalah, dia sama sekali tidak mengira kalau Ruan Waii akan menggunakan ilmu Baibian Guifa. Terdengar Pak. Waii Owu terkena gambaran Ruan Waii. Waii Owu kalah total, walaupun digampar, dia hanya memegang pipinya yang sakit kemudian mundur ke pinggir. Ruan Ngei benci dikatai anak haram, kedua matanya terus melotot kepada Waii Owu. Masih ada tiga ketua berbaju emas, mereka adalah tiga saudara kandung, mereka menguasai ilmu telapak. Lao Da Hei Sazhang Li Zhuang Ling, satu AOR Fenbe Souli Zhuang Jing, dan Lao Santili Souli Zhuang Ki. Mereka bertiga perlahan mendekati Ruan Waii. Lao Da Hei Sazhang memberi hormat, kami sangat tidak tahu diri, kami ingin mencoba ilmu telapak Tuan, aku tadi sudah berjanji dengan si gemuk yang memakai jala. Jika aku menang, kalian tidak boleh mencari gara-gara dengan lima tetua gaibang. Sekarang aku sudah menang, kenapa kalian masih cerwet apa yang dijanjikan ketua Waii? Kami tidak akan langgar, kapanpun lima tetua gaibang ingin pergi, kami tidak akan melarangnya, kami hanya tertarik dengan ilmu telapak Tuan, maka kami memberanikan diri untuk bertarung dengan Tuan, Ruan Waii benar-benar tidak berpengalaman. Dalam hati dia berpikir, bila aku menggunakan Bai Bian Guying, mereka tidak akan bisa memukulku, aku akan menggampar mereka agar mereka tahu salah dan pergi dari sini, maka dia setuju dan berkata, baiklah, kalian bertiga boleh sama-sama Maju Wan Yei yang berdiri di pinggir sangat cemas karena dia melihat ilmu telapak Tiga bersaudara ini sangat kuat, apalagi Hei Shazeng, tangan hitam, Li Zhuang Ling. Kedua telapaknya hitam dan berkilau, berarti Hei Shazengnya sudah benar-benar dikuasainya. Sedang ilmu telapak dan kaki Ruan Waii tidak tinggi, karena itu sewaktu di rumah makan beberapa kali dia dibanting oleh Tuan muda gemuk. Kali ini jika Ruan Waii bertarung dengan mereka, dia pasti akan kalah. Dengan cemas Wen Yei berteriak, kalian benar-benar tidak tahu malu, sudah kalah dua babak masih tidak pergi dari sini, apakah kalian ingin bertarung secara bergantian? Fen Beesou Li Zhuang Ling memukul sebuah batu setinggi orang, batu itu segera hancur berantakan, dia berteriak, Bocah, kau bicara apa? Kalau tidak terima, kau boleh ikut bertarung, aku akan menghancurkanmu sama seperti batu itu Pili Sou, tangan geledek, Li Zhuang Ki bersuara lebih keras lagi, aku lihat kau tidak seperti laki-laki, juga tidak seperti seorang perempuan, satu pukulanku juga tidak akan bisa kau terima. Karena marah, Matthew Wan Yei menjadi merah, air matanya hampir menetes. Dia ingin membalas tapi Wan Wei sudah menghadang, adik jangan marah, kakak akan membantumu membalas penghinaan ini, Wan Yei dengan sangat berterima kasih berkata, kau, kau, tadinya dia ingin berkata, kau juga tidak akan sanggup melawan mereka. Tapi kalimat ini tidak tega diucapkan, tiba-tiba terdengar suara aneh yang berkata, kurang ajar, apakah semalaman masih kurang ribut? Teriakan kalian seperti bebek dan setan, apakah kalian menganggap aku gampang dihinali Zhuang Ki ikut berteriak, siapa yang tidak tahu malu, berani-beraninya bicara seperti itu kepada kami, kalau berani keluarlah. Bagus jawab suara aneh itu tiba-tiba di bawah patung dewa, dari balik sebuah tiang batu, muncul seorang pengemis tua berusia sekitar 60 tahun dengan malas-malasan. pengemis tua itu berwajah kotak, bertelinga besar, dari wajahnya terlihat, dia adalah orang dari pandangan lurus, hanya saja suaranya sangat keras juga aneh. Dia tertawa, siapa yang menyuruhku, pengemis tua ini keluar, aku yang menyuruhmu keluar, jawab Li Zhuang Ki. Ternyata kau, aku kira siapa. Ternyata hanya setan hitam dari istana dewa kematian, untuk apa kau ke dunia ini dan marah-marah. Kau membawa udara yang tidak enak. Ternyata pilih Soe Li Zhuang Ki memang berkulit hitam, tapi dia paling benci orang menyebutnya hitam. Sekarang dia dihina seperti itu, mana mungkin dia tahan? Terdengar suara kelebatangin telapak membawa suara, Li Zhuang Ki menepis kepala pengemis tua, pilih sama dengan petir yang sangat keras. Pengemis tua itu seperti tidak melihat, dia masih terus tertawa. Setelah serangan Li Zhuang Ki hampir mengenai hidungnya, dia baru melambaikan tangannya dan mencengkram nadi tangan Li Zhuang Ki. Li Zhuang Jing ingin menolong adiknya, jurus Fen Be Soe menyerang ke pinggang pengemis tua itu tapi tangan kanan pengemis tua itu bergerak seperti kilat, dia mencengkram nadi Li Zhuang Jing lagi. La Oda Li Zhuang Ling terkejut, kedua tangannya langsung menyerang wajah pengemis. Karena tangan pengemis tua itu sedang mencengkram La Oer dan Laosan, maka dia tidak bisa menahan, terpaksa menendang dengan kaki kiri dan tepat mengenai selangkangannya. Karena kesakitan Li Zhuang Ling terhuyung-huyung dan terjatuh. Kedua tangan pengemis tua itu menenteng dua orang itu dan dilempar ke udara. Li Zhuang Ki dan Li Zhuang Ling seperti dua butir peluru, terbang ke atas dan terjatuh ke danau yang berjarak puluhan meter dari sana. Melihat keadaan seperti itu, Li Zhuang Ling berlari terbirit-birit ke arah danau. Pengemis tua itu tertawa dan berteriak, setan kecil, kau masih ingin kabur. Dia mengejar tiga bersaudara itu. Wei Aowu dan Yan San Sanjian takut terjadi sesuatu pada Margali, maka mereka ikut berlari ke arah danau. Lima tetua Gaibang sudah pulih keadaannya, mereka berdiri, Ruanoi mendekat dan berkata, sungguh Gaibang mempunyai banyak orang berbakat, siapakah Long Zeng Sen Ki itu, pengemis sakti telapak naga. Tetua satu sambil tertawa menjawab, kami berterima kasih karena pendekar muda telah menolong kami. Oh, tidak, tidak. Aku yang membuat lima tetua menjadi seperti ini, aku mohon maaf. Tetua dua menghela nafas, Tian Zeng Kiao selalu berbuat jahat kepada dunia persilatan, Gaibang yang biasanya selalu menegakkan kebenaran dan keadilan tidak bisa berbuat apa-apa, benar-benar memalukan, tetua lima berkata, Saudara kecil, aku sungguh kagum kepadamu. Tadi aku sudah menyulitkanmu, aku minta maaf. Orang dalam Gaibang yang bisa mengalahkan ketua berbaju mas, Tian Zeng Kiao hanya ketua sendiri. Jika tadi bukan saudara yang menolong, kami pasti akan mati. Di Gaibang banyak harimau dan naga yang masih bersembunyi, lima tetua terlalu merendah, benar-benar membuatku malu. Tetua satu mengeluh, tadi Long Zeng Seng Kiao bukan orang Gaibang, apakah kau tahu tetua tadi memakai baju yang ditambal-tambal, penampilan seperti itu masa bukan orang Gaibang. Tetua satu berkata, semua pengemis memang termasuk Gaibang, hal ini sudah diketahui semua orang, tapi hanya pengemis tua bermargarui merupakan pengecualian. Hal ini jarang ada yang tahu, apakah Long Zeng Seng Kyi bermargarui betul. Di dunia persilatan kecuali Tian Zeng Zhao dan Zeng Yeibang, beberapa tahun ini muncul lima ki, lima orang aneh, yang mengegerkan dunia persilatan. Ilmu silat mereka tidak kalah dengan ketua Tian Zeng Xiaok Xiaowu dan ketua Zeng Yeibang Lunan Ren. Long Zan Seng Kyi adalah salah satu dari lima ki, tadinya Ruanoi ingin bertanya lima ki itu siapa saja dan mengapa pengemis bermargarui tidak termasuk orang Gaibang, tapi melihat mereka sangat lelah juga belum pulih dengan benar, maka dia mengurungkan niatnya dan pamit pergi. Dari balik dadanya tetua satu mengeluarkan sebuah pelakat terbuat dari bambu berwarna ungu. Dia memberikannya kepada Ruanoi, kau sangat berjasa kepada Gaibang, pelakat bambu ini adalah benda terpenting di Gaibang. Sekalipun ketua yang melihat pelakat ini, dia pasti akan menuruti perintah dari pelakat ini. Kami berharap kau bisa menyimpannya dengan baik, dengan hormat Ruanoi menerima dan mengucapkan terima kasih, aku akan menjaga dengan baik pelakat ini, kita bertemu di lain waktu, dia menuntun Wan Yei dan membalikan tubuh dan pergi dari sana. Tiba-tiba tetua empat berkata, semoga Chuan Wan bisa tinggal di sini, formasi kalian berhasil ku pecahkan, mengapa aku harus tinggal tetua dua menyambung, formasi batu lima tetua Gaibang yang sudah diteliti selama 10 tahun lebih, dalam waktu 3 hari bisa kau pecahkan, kami berlima merasa malu, sepertinya kami tidak bisa membalaskan dendam Laoliu, Wan Yei dengan senang berkata, tentu, ayahku banyak akal, kalian ingin mengurungnya, itu adalah hal yang tidak mungkin. Menurutku, ketua ke-6 belum tentu mati di tangan ayahku, mengapa kalian begitu yakin kalau ketua ke-6 mati di tangan ayahku tetua empat berkata lagi, kau tinggallah di Gaibang sampai ayahmu datang untuk menjelaskan mengenai hidup atau matinya adik ke-6 kami. Kau adalah teman baik saudara Ruan maka kami tidak akan menyulitkanmu, maksud kalian tidak lain adalah ingin menculikku kemudian memancing ayahku datang dan masuk perangkap kalian, tetua dua berkata, kami tidak berani berkata kalau kami menculikmu, kami hanya ingin Tuan Wan bisa tinggal lebih lama di Gaibang karena ayahmu sulit untuk keluar dari lembah selatan, terpaksa kami merepotkanmu kalau aku tidak mau tinggal bagaimana tetua dua menarik nefas, terpaksa kami memakai kekerasan, Wan Yei marah, ujung-ujungnya kalian tetap tidak akan melepaskanku. Tetua satu, apakah kalian tidak malu menghinaku dia melihat tetua satu lebih ramah dibandingkan yang lain? Maka Wan Yei bertanya langsung kepada dia. Tetua satu dengan gagap menjawab, ini, ini, terpaksa merepotkanmu, tiba-tiba Ruan Wei mendekati mereka, dia memberikan pelakat ungu itu kepada tetua satu, semua orang Gaibang dengarkan tetua lima dengan tergesa-gesa berkata, Apakah adik tahu kalau pelakat ini hanya bisa memberikan perintah satu kali saja pada Gaibang? Jika perintah sudah diturunkan, orang Gaibang dengan segenap tenaga akan melaksanakannya, kata tetua empat. Jika kau mengalami hal berbahaya, puluhan ribu orang Gaibang akan datang membantumu, kata tetua tiga. Tetua dua mengeluh, jika kau secara sembarangan memakai pelakat yang ibaratnya menggunakan lima nyawa ketua, kau akan merasa menyesal. Karena ketika kau berada dalam bahaya dan membutuhkan bantuan, kau tidak akan bisa menggunakan pelakat itu lagi, tetua satu membentak. Bukankah aku sudah memberi tahu agar hati-hati memakainya? Jika kau tetap memberikan perintah pelakat kepada kami, kami akan melaksanakan satu hal untukmu, tapi Budi yang telah kau beri kepada kami juga akan terhapus. Aku harap kau pikirkan ini baik-baik, tapi Ruan Wei tetap dengan tegas berkata, Gaibang, dengarkan perintah pelakat lima tetua itu menarik nafas, mereka bersama-sama bersujud dan menjawab, lima tetua Gaibang mewakili semua murid Gaibang mendengarkan perintah, dengan tegas Ruan Wei berkata, meski telah terjadi permusuhan antara ketua Wen dengan Gaibang, tapi putranya Wan Yei sama sekali tidak ada hubungannya maka Gaibang tidak boleh menggangguan Yei lima tetua Gaibang bersama-sama menjawab, lima tetua Gaibang mewakili semua murid Gaibang menerima perintah, yang melanggar harus dihukum mati, sesudah lima tetua menjawab, mereka duduk dan memejamkan mata, mereka tidak ingin berbicara. Jika ada yang menyinggung perasaan kalian, aku mohon maaf, Ruan Wei berkata dengan tidak tenang. Tetua lima dengan suara tajam berteriak, pergi, pergi. Jangan banyak bicara lagi pergilah. Di dalam hatiku tetap akan tersimpan perasaan terima kasih kepadamu, jaga dirimu baik-baik kata tetua satu Ruan Wei tahu lima tetua Gaibang sudah kehilangan kesempatan membalas dendam maka hatinya menjadi tidak tenang. Wan Yei memegang tangan Ruan Wei dengan lembut berkata, Kakak, mari kita pergi dari sini adik, jika tetua ke enam belum mati, kau nasihati paman agar segera melepaskannya kata Ruan Wei. Wan Yei tertawa kecut, baiklah. Apa yang kau katakan pasti akan ku dengar. Tetua satu tiba-tiba berkata, harap Tuan Wan memperhatikan hal ini, enam tetua Gaibang memiliki hubungan sangat akrab. Mereka tahu jika ingin menolong adik ke enam mereka dari wantian ZHI lebih sulit dibandingkan naik langit. Asal bisa menyelamatkan nyawa adik ke enam, apapun akan mereka lakukan. Tetua empat datang dan berkata, jika adik ke enam belum mati, dendam kami dengan keluarga Wen Impas, dari jauh terdengar suara Tawa Lo Zeng Sen Ki. Walaupun hanya bertemu sekali tapi Ruan Wei sudah merasa seakan di akar adatnya. Dia ingin sekali bertemu dengannya maka dia pun berteriak, ayo, kita jalan. Dia menuntun Wan Yei dan berlari hampir seperti terbang.